Halo teman-teman, produk yang aku bawa ini bertuliskan tinggi serat. Gimana sih caranya kita memisahkan bahwa produk ini mengandung tinggi serat? Eh, Ulan, apa banget sih belanjanya? Bentar ya, aku lagi melatih ini nih, informasinya lagi di dunia. Emang itu apaan sih? Kalau mau tahu informasi nilai gizi itu apa, yuk kita lihat seberikan berikut info. Ini adalah contoh dari nutrition fact atau yang biasa kita kenal, informasi nilai gizi. Nah, ini adalah contoh dari klaim gizi. Sedangkan yang ini kita sebut sebagai klaim kesehatan. Setelah tadi kita tahu gambarnya, apa sih perbedaannya antara klaim gizi dengan klaim kesehatan? Klaim gizi menjelaskan terkait kandungan gizi yang terdapat dalam suatu produk. Nah teman-teman, produk yang aku bawa ini bertuliskan tinggi serat. Gimana sih caranya kita membuktikan bahwa produk ini mengandung tinggi serat? Acuan yang kita gunakan adalah informasi nilai gizi yang terserah pada kemasan produk. Di sini tertulis bahwa terkandung serat pangan sebesar 3 gram per 35 gram takaran saji. Sedangkan, pada peraturan Bepom dapat dikatakan tinggi serat pangan jika terdapat minimal 6 gram per 100 gram serat pangan dalam bentuk pangan padat. 6 gram dari 100 gram sama dengan 6 persen. Sedangkan, 3 gram per 35 gram sama dengan 8 persen. Jadi, dapat dikatakan bahwa produk ini benar diklaim sebagai pangan tinggi serat. Sedangkan, 3 gram kesehatan menjelaskan fungsi dari frame gizi. Maksud yang menjelaskan fungsi dari frame gizi adalah frame kesehatan menjelaskan fungsi dari kandungan gizi yang terdapat dalam produk ini. Di sini disebutkan bahwa ini teras. Nah, frame kesehatan yang menyebutkan bahwa teras pangan sebesar dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.